Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Artis-artis yang diundang Jokowi ke istana adalah sebagai kacung Drama band SID, Jering selama ini selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial di media sosial Dan yang terbaru, Jering menyebut sejumlah selebritas, musisi serta influencer yang diundang Presiden Jokowi Dodo ke istana negara disebut dengan sebutan cukong Musisi asal Bali ini menilai influencer atau artis dengan followers terbanyak, belum tentu menunjukkan kualitas intelektual artis tersebut Kekuatan para centang biru adalah pengakuan dari Instagram serta jumlah follower Dua hal tersebut bukanlah indikator intelektualitas mereka Ucap Jering dikutip akun Instagramnya atgrnx pada hari Sabtu 18 Juli Bahkan seringkali kebalikannya Makin bodoh dan rela jadi kacung, makin suka membodohi, makin banyak pula followersnya Imbuh Jering Dia mengatakan artis, musisi, dan influencer yang diundang Jokowi akan memberikan serangan kepada orang-orang seperti dirinya Setelah diundang menemui Presiden, mereka akan mulai menyerang secara halus orang atau akun seperti saya Dan dari sekian banyak yang diundang, hanya satu yang saya rasa layak saya ajak debat karena sisanya kacung semua Kecuali dunia manji Tulis Jering Diketahui artis yang diundang Jokowi yakni seperti Raffi Ahmad, Keding Martin, Boy William, Yunisara, hingga Atta Halilintar Mereka diminta untuk menyuarakan protokol kesehatan ke masyarakat melalui media sosial Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya Kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar Disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas Kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Taman Demi selamatkan bangsa dari pandemi, Presiden Jokowi undang sejumlah artis Presiden Jokowi Dodo pada hari Selasa 14 Juli yang lalu mengundang puluhan artis dan seniman nasional untuk datang ke istana negara Mereka diantaranya adalah Putet Kertarajasa, Tompi, Raffi Ahmad, Cak Lontong, Yunisara, Gading Martin, Onceh, Andre Taulani, dan beberapa artis lainnya Salah satu isu yang dibicarakan adalah bantuan dari para artis untuk mensosialisasikan program pemerintah dalam menyelamatkan negara atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 Pak Presiden mengharapkan kami, kawan-kawan dari dunia seni untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran-pemikiran strategis dari pemerintah dalam konteks menyelamatkan bangsa ini dari ancaman pandemi Kata Putet Kertarajasa Putet juga menjelaskan bahwa para artis dan seniman diharapkan memberikan imbauan agar para fans mau mengikuti Termasuk fans dari artis mendapat gambaran terkait yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Misalnya harus pakai masker, kami juga memberikan masukan-masukan kepada Presiden Bagaimana negara hadir di dalam musim pandemi, terutama hadir kepada masyarakat seni Apa bentuk kehadiran itu kepada para pelaku seni tradisional Putet mengaku pada pertemuan dengan Presiden Angkat Suara terkait abayinya pemerintah terhadap pelaku seni Putet mengisahkan dirinya zaman dahulu yang selalu bersuara paling lantang Mengertisi pemerintah karena negara tidak hadir ketika ada masyarakat terkena musibah Sekarang saya ingin bantu pemerintah Pemerintah harus hadir ketika rakyat dihajar pandemi Begitu kata seniman asal Yogyakarta tersebut Selain itu, Rektor Universitas Ibnu Haldun, Musni Umar mengkritik keras terkait langkah Presiden Jokowi-Dodo yang mengunda sejumlah artis Dan juga pekerja seni ke istana negara Guna memerangi COVID-19 Terkait hal itu, Musni menyebut seharusnya Jokowi mengajak ahli berdiskusi bukan artis Kalau mau atasi COVID-19, sebaiknya pakar epidemiologi dan para ahli bidang kedokteran Yang diundang diskusi Katanya dalam akun Twitter miliknya Ed Musni Umar pada hari Rabu 15 Juli Menurutnya keputusan tersebut juga kurang tepat Sebab artis hanya untuk menghibur masyarakat Kalau artis untuk menghibur masyarakat Begitu ucapnya lagi Sementara itu, Butat Katara Jasa yang juga hadir memenuhi undangan Jokowi Mengatakan isu yang dibicarakan adalah bantuan dari para artis untuk sosialisasi program pemerintah Pak Presiden katanya mengharapkan kawan-kawan dari dunia seni untuk membantu pemerintah Mengartikulasikan pemikiran strategis dari pemerintah Dalam konteks untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman pandemi Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa para artis dan seniman diharapkan memberikan imbauan Agar para penggemar mau mengikuti Termasuk, fans dari artis mendapat gambaran Terkait yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Seperti diketahui, Jokowi marahi menteri Dengan suaranya meninggi, gak ada progres Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara Lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona Suara Jokowi berulang akali meninggi dan menyebutkan bakal mengambil langkah yang luar biasa keras Jokowi pun marah-marah saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni yang lalu Video rekaman saat Jokowi marah pun diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara Dia mengatakan bahwa 3 bulan kebelakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona Namun dia melihat masih ada kabinet yang bekerja biasa-biasa saja Kita juga mestinya semua hadir di sini sebagai pimpinan Sebagai penanggung jawab Kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama Ada sense of crisis yang sama, hati-hati Kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara Berdasarkan penuturan pihak Organization for Economic Cooperation and Development Beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen Bank dunia pun juga sudah minus 5 persen Akan tetapi Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir Sehingga bekerja masih biasa-biasa saja Tidak terdapat tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis Jangan biasa-biasa saja Jangan linear Jangan menganggap ini normal bahaya sekali Kata Jokowi dengan nada yang tinggi Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja Saya jangkalnya di situ Ini apa gak punya perasaan Begitu tambahnya Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau ekstraordineri Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan Jokowi seolah tidak mau mendengar alasan semacam tersebut Dia mengaku tidak keberatan untuk kembali mengeluarkan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang atau perpu Maupun perpres agar upaya-upaya penanggulangan krisis akibat pandemi corona bisa optimal Begitupun para menteri Dia meminta agar anggota kabinet Tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri Untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa Saya harus ngomong apa adanya Gak ada progres Signifikan gak ada Kalau minta perpu saya buat yang lagi perpu asalkan untuk rakyat Untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya Begitu kata Jokowi Dia pun juga menyinggung kementerian kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53% anggaran Padahal anggaran yang diberikan sebesar 75 triliun rupiah Dia pun menyayangkan hal itu dan meminta agar lekas digunakan Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar Mereka menunggu semua Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu Gak ada artinya Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan semuanya, terutama yang padat karya Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK Jangan PHK gede-gedean Duit serupiah belum masuk ke stimulus kita Begitu kata Jokowi Masih dengan nada yang tinggi Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bisa mengambil langkah yang tidak biasa Misalnya membubarkan lembaga negara atau mengganti menteri Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dilakukan karena sudah ia pikirkan langkah-langkahnya Saya juga membuka namanya langkah-langkah antar langkah politik Antar langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat Indonesia untuk negara Begitu kata Jokowi Bisa saja saya membubarkan lembaga Bisa saja reshuffle Sudah kepikiran kemana-mana Kalau suasana ini bapak ibu tidak merasakan Sudah artinya tindakan-tindakan yang keras akan saya lakukan Begitu tambahnya Terima kasih telah menonton!